Headline News, harian rakyat sosial hari ini, edisi 7 September 2023. Berita utama, kampus siapkan panggung kampanye. Setelah adanya revisi regulasi terkait kampanye pemilu 2024 yang memperbolehkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintahan dan pendidikan, sejumlah kampus di Makassar membuka ruang bagi bakal calon presiden, calon wakil presiden, dan bakal calon legislatif untuk kampanye dan sosialisasi mengenai ide dan gegasan mereka. Berita selanjutnya, Bahtiar segera evaluasi OPD. Penjabat gubernur Sulawesi Selatan yang baru, Bahtiar Baharudin, di awal masa jabatannya akan mengevaluasi organisasi perangkat daerah. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalisasikan serapan OPD pada periode triwulan ketiga ini. Berita terakhir, Sulsel Rancang Teknologi Modifikasi Cuaca atas CL Nino. Pemerintah Sulawesi Selatan bersama BMKG Sulawesi Selatan merancang teknologi modifikasi cuaca untuk mengatasi dampak kekeringan berkepanjangan yang melanda Sulawesi Selatan tahun ini. Demikian headline news hari ini. Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.co. Terima kasih, sampai jumpa, dan selamat beraktifitas. Terima kasih, sampai jumpa, dan selamat beraktifitas. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa.